Halo Sob, kembali lagi di Jakarta Lomba dalam seri program kreativitas mahasiswa tahun 2022 yang mana kami berusaha untuk merangkum dari buku panduan dalam beberapa bidang PKM. Pada kesempatan kali ini, kami akan merangkum dari PKM Riset Sosial Humaniora, atau disingkat sebagai PKM RSA. Untuk pendahuluannya sendiri dari PKM RSA ini, mahasiswa tentu saja sebagai aktor intelektual yang kemudian diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentunya pengetahuan didapatkan dari kegiatan perkuliahan, seperti itu Sob. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengkritisi fenomena sosial humaniora yang ada di masyarakat dengan perdekatan keilmuan. Nah, kemudian tujuan dari PKM sendiri adalah Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka MPKM yang merupakan salah satu programnya ada pada bagian studi atau proyek independen. Nah, dalam hal ini, mahasiswa juga berkesempatan untuk mengasah kemampuan mereka dalam situasi pembelajaran sesuai dengan permasalahan di masyarakat dan atau kebutuhan industri. Kurang lebih seperti itu Sob. Untuk tujuan dari PKM RS secara spesifik itu adalah menghasilkan penelitian yang berkualitas dan diharapkan mampu dipublikasikan di jurnal ilmiah dan juga berpeluang menghasilkan kebijakan berpeluang menghasilkan kebijakan dari penelitian berkualitas tadi yang sudah Sobat Usulkan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, akademik maupun masyarakat secara luas. Untuk kriteria pengusul dari PKM RS saya sendiri, yang pertama berjumlah 3-5 orang Sob, dengan 1 orang ketua dan 2-4 orang anggota. Yang kedua dapat berasal dari prodi yang sama atau program studi yang sama maupun berbeda, namun masih dalam 1 perguruan tinggi. Dan disini disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Dan kriteria yang ketiga adalah besarnya dana kegiatan yang kemudian diusulkan adalah 5 juta sampai 7 juta per judulnya Sob. Untuk ruang lingkup dari PKM RS saya sendiri merupakan gabungan antara bidang sosial dan humaniora yang memiliki objek riset pada fenomena sosial dan perilaku manusia. Nah, jadi fokusnya disini Sob. Pada fenomena sosial dan perilaku manusia, yang kemudian Sobat bisa temui dalam kehidupan bermasyarakat tentu saja. Di buku panduan juga dijelaskan bahwasannya terdapat karakteristik nih, jenis riset antara riset sosial dan riset humaniora. Dalam bidang objek risetnya, apakah itu menitik beratkan pada fenomena sosial, atau fokus pada aspek dasar perilaku dalam kehidupan masyarakat. Di situ juga dijelaskan contoh bidang aplikasinya. Contohnya kalau dalam riset sosial ada ekonomi, psikologi, sosial, dan sebagainya. Di riset humaniora ada ilmu budaya, seni, filsafat, adat istiadatan, dan sebagainya. Seperti itu Sob. Untuk luaran dari PKM RS saya sendiri ada tiga, yang pertama laporan kemajuan, kedua laporan akhir, dan yang ketiga adalah artikel ilmiah. Nah, dalam artikel ilmiah ini Sobat harus memenuhi pedoman PKM. Seperti itu Sob. Nah, untuk penilaiannya sendiri, itu mengikuti pedoman PKM tanpa mempertimbangkan status artikel, termasuk jurnal bereputasi ketika Sobat nanti mempublikasikan hasil karyanya Sobat. Seperti itu. Untuk format PKMnya sendiri, ada daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 meda dari set, bab 4 biaya dan jadwal, dan tidak lupa juga harus ada daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran Sob. Nah, ini adalah beberapa contoh judul yang juara di perlihatan PKM Town 2021. Yang pertama, karya dari Dimas Satriawan Labang Wicaksono dari UKM, dengan judul Content Analysis, bagaimana aktor komunikasi antarberdaya dalam konflik, Overstay Kristen Gray, menampilkan wajah di media sosial. Yang kedua, karya Faza Kasyifa Azharo dari Universitas Negeri Malang, dengan judul media, Psikoedukasi, berbasis self-awareness untuk mengatasi panik atik masyarakat, akibat dampak hoaks vaksinasi COVID-19, dan yang ketiga adalah karya pertama Dharma Surya dari UKM, dengan judul Relasi Komponen Jandi Borobudur, dengan posisi relatif bintang di alam semesta. Nah, dari judul-judul ini, diharapkan sobat dapat menganalisa mengenai pola juara dari PKM RSA. Silahkan cek juga juara-juara lainnya pada publish juara-juara dari PKM 2021. Mungkin sekian sob dari kami. Terima kasih.